Halo teman-teman semua dengan saya Ves Lutfi di devindo nah kali ini saya akan membahas mengenai compute sama efek di signal nah kalau kalian belum pernah belajar signal ini semacam state manajemen kalian bisa nonton video saya sebelumnya jadi ini lanjutan atau lebih mendalam lah mengenai compute sama listen untuk itu saya bikin proyek ini tes ini pakai idx.google.com kalian bisa coba menurut saya lumayan sih kalau komputer kalian kentang atau ya males aja bikin komputer penuh ini sangat membantu sekali nah disini langsung aja ya kita akan bahas nanti mengenai compute sama efek atau kalian bisa baca sendiri sebenarnya nah ini saya bikinin videonya aja kalau kalian males baca jadi di sini sebelum kita mulai harus ngasih depedensi atau package yaitu signal nah saya pakai versi 522 nah kalian bisa taruh ini di pas depedensi flutter di bawahnya atau di paling mudah saya cari aja kapal Tino icon jangan lupa ini ada di paspek Yamaha nah untuk project ini saya udah bikin dua halaman yaitu login ini basic banget ini pakai login stateless lalu ada title login lalu ada elevated button nah ini ada tulisan login nah seperti ini tampilannya misalnya pindah dulu selanjutnya satu lagi yaitu home yang home ini sama persis kayak login cuman ya diganti aja home terus ininya saya tambahin you have login terus elevated nya kit saya ganti dengan si logot nah untuk itu di main.dart sesama biasa aja tinggal ganti home nya ke login karena saya pengen yang pertama kali muncul adalah login nah seperti ini untuk penggunaannya compute atau efek gimana caranya pertama saya bikin controller dulu user jadi contohin aja ketika login dia punya user yaitu ID sama name jadi pas login dia nyimpen si data ini nah untuk itu berarti kan kita harus punya controller untuk mengetahui apakah si user ini udah ada datanya atau belum nah untuk itu saya bikin class user controller nah seperti ini lalu di dalamnya saya menggunakan signal signal berarti final user lalu saya define si signal-signalnya berupa si user tapi ini boleh nul karena pertama kali masukkan pasti nul nah seperti ini selanjutnya ini kelebihannya selanjutnya jangan lupa di import dulu ya selanjutnya saya ingin mendeteksi sini si datanya atau si usernya ini udah ada datanya belum sih nah ini penggunaan compute jadi ketika ada perubahan di UI depannya untuk datanya apakah ada atau enggak si kemput ini bekerja untuk mendeteksi Oh ngasih tahu Oh ini ada datanya loh nah ini berarti si datanya berupa nah untuk penggunaannya tinggal define aja let final is login seperti ini aja compute penulisannya seperti ini dan kita cek apakah si user user ini tidak sama dengan nul berarti ini titik koma tidak sama dengan nul berarti ini kan kalau nul nul berarti kan false kalau ada berarti kan true nah untuk itu kita bikin global aja ini sebenarnya enggak di rekomendasiin sih jadi kalian bisa menggunakan gate ek ataupun referpot ataupun apapun yang menurut kalian nyaman nah ini saya bikin global aja user controller lalu sorry ini adalah ngempat user controller dan ini saya namain user controller seperti ini ini bisa saya pakai dimanapun jadi ini global variable sekali lagi enggak direkomendasiin nah kita balik ke halaman login login ketika halaman login ini diklik saya ingin menunjukkan bahwa datanya udah ada dan ini bakalan saya set sebagai ID 1 dan nama saya nah caranya tinggal pakai aja yang tadi kita import lalu lalu ini value nya sorry user nya dengan value sama dengan user dan ID nya adalah 1 namanya devindo nah seperti ini aja jadi ketika saya klik login ini tuh si user udah ada datanya nih nah tinggal kita tes coba kita nggak tahu nih dia udah ada datanya atau belum atau kalau ada perubahan atau belum nah gimana cara ngeceknya sebenarnya paling mudah yaitu tinggal kita watch aja si perubahannya ini nah disini saya bakal manggil si user controller dan is login pakai watch nah seperti ini dia akan ngecek apakah si usernya udah ada atau belum nah apa itu watch kalian bisa nonton video saya sebelumnya kalau pengen tahu lebih dalam ketika login dia sebenarnya sorry ini udah saya save dan ya saya save tapi enggak nampilin loginnya coba hello hmm oke enggak nampilin ya jadi saya harus si hot restart untuk si ini ya kita tunggu sebentar lagi ini emang idx ya mungkin rebutan share bersama orang lain dan ini nggak ada perubahan is login dan tes coba ini halaman login bener halaman login tes UI nya kok nggak berubah hmm oke sepertinya harus saya hot restart eh bukan hot restart lagi hard restart lucu kadang-kadang nggak berubah jadi kalau ya kalau kalian pakai ngandalin si idx.google ini ya sabar-sabar ajalah ya berarti jadi ketika nanti ini balik lagi saya bahas yang ini ketika di klik maka dia akan mengatur si usernya nah ini kan si login ini sebenarnya nggak di define sebagai user tapi dia cuma ngecek apakah datanya ada atau enggak atau compute si data ini 0 atau enggak nah hmm agak lama ya oke nah ini muncul kan jadi ketika login saya klik ini otomatis harusnya berubah jadi false karena saya udah nge watch si login login dan ya bener oke selanjutnya sebelum kita ke efek saya mau pakai listen dulu jadi saya ingin ngecek nih nah kalau watch kan disini dia oh ini ada perubahan dia nge watch tapi ketika ini login dan true saya tuh pengen mindahin si halaman ini ke halaman home atau halaman selanjutnya nah ini bisa pakai yang namanya si listen jadi ini kita define disini sorry user controller listen sorry bukan ya ini login listen dan kita disini bakalan nge listen apakah si datanya atau loginnya if user controller login login is login tidak sama dengan nul maka eh tidak sama dengan nul berarti kan di define disini maka saya ingin menavigate navigate navigate navigation of navigator of context lalu kita push ke si halaman home nah maaf ya ini agak lambat karena saya pakai ini keyboard baru jadi penyesuaian ini pakai konteks dan coin callback nya seperti ini harusnya bener ya ini koma ya oke bener kita push kemana konsernya oke material sorry ini ada auto complete nya gak ya material push push material back road oh ya ini udah ada ini pakai gemini jadi harusnya ada auto complete jadi ketika login ini kan false kita lihat dia ada merah ini di mana ya hmm coba saya pindahin dulu kita cek disini ah oke .com oke kita save jadi otomatis nge save sih sebenernya saya close yang ini harusnya ketika kita hit login bakalan ke halaman home oke ini udah bener dan kalian bisa ngelihat tapi ini UI nya kacau harus hot restart kali ya nah ini saya hapus karena udah gak kepake lagi yang false ini saya hot restart lagi dan kita sambil nungguin ini kita bakal kerjain yang efek dulu nah ketika lockout berarti kan sama aja kayak gini bisa kita copy dan kita paste tapi diganti si usernya si devindo tadi kita ganti dengan null jadi ini tinggal null gini aja nah selanjutnya ini kita menggunakan efek ini sebenernya sama cara bekerjanya sama kayak listen sih jadi efek ini lebih ke apa ya kalau kalian pakai perubahan banyak gitu kalian bisa menggunakan efek efek seperti ini nah ini di compute selanjut ketika ada perubahan if user controller user controller login is false ya berarti ini tidak sama dengan login oh sorry kita cek lagi ini adalah bukan if login bener ini bukan if false tapi if login maka dia akan ke home dan ini sebaliknya ketika kita efek disini ketika dia tidak sama dengan login maka kita balikin lagi navigation navigator navigation pop hmm navigator of context dan pop oke nah ini untuk penggunaan efek nah sebenernya ini udah jadi sih tapi efek ini adalah dia kerjanya ngelisten terus nih kalau kalian nggak ngedestroy ini bakalan menuh-menuhin memori kalian nah sebenernya ini bekerja aja kalau dia login dia akan pindah hmm navigator oke ini saya save udah bener ya hmm full reload nah ketika dia login ada datanya is login true maka dia akan ke sorry ini bukan login tapi home hmm 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 temen heart restart oke balik lagi jadi eh mau bahas yang ini kalau efek ini bakalan ya terus-terusan ngelisten atau ya mantau terus sih si eh si loginnya ini tapi eh ini efeknya adalah bikin memorinya penuh nah ini kita bisa ngakalinya dengan kita destroy destroy jadi kalau kalian pernah nge-define di ini state berarti biasanya ada i destroy apa ya hmm 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 saya lupa ya kita cek state full dispose cara nge-dispose oke oh ini void dispose dispose harusnya ada nah ini ada auto-complete nah kita bakalan nge-dispose nanti ya kita kita cek dulu deh dia udah jalankan hmm ngeblank lagi kita tunggu nah ini ketika kita login dia harusnya ke halaman home nah ketika logout ini bener karena dia ngelisten terus tapi ini ya seperti saya bilang tadi ngabisin memori nah caranya gimana biar nggak ngehabisin memori tinggal kita define let ini sebagai void function sebagai saya namain disposer kayak gini aja ini kita tinggal pakai di efek sini kita paste sama dengan efek lalu disini dispose ini kita dispose biasa seperti ini oke ini udah beres gampang banget kan kalau pakai signal signal ini tinggal di define kayak gini kita pakai compute untuk ngedetect apakah ini ada data atau nggak nah ini compute ini ada asing compute juga ketika kalian ngehit mempunyai ada ID sesuatu ID terus ngehit datanya dan ada dia bisa pakai esinkronus compute kita coba lagi dia login dan logout login logout dan ya performanya sangat bagus karena kecil sih ini nih contohnya dan sekali lagi ini pakai signal mudah sekali kalau kalian happy dengan signal dan pengen belajar lebih komen aja ya pengen apa yang dibahas semoga sih ini mengenai compute listen dan efek ini bermanfaat bagi kalian dan ya ini sangat mudah sekali dan ini berguna untuk proyek kalian yang ribet banget ini bikin simple oke semoga benar-benar taat see you terima kasih terima kasih